Sidang pra-peradilan Setia Novanto kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang kali ini, Ketua KPK datang langsung memantau jalannya sidang. Sidang pra-peradilan Novanto hari ini yaitu mendengarkan keterangan ahli yang diajukan pihak KPK. Rencananya ada empat ahli yang dihadirkan. Dalam sidang kali ini, Ketua KPK datang langsung memantau jalannya sidang. Sementara pada sidang sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saudsi Tumorang juga terlihat memantau jalannya sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan pihak Setia Novanto. Dalam sidang pra-peradilan, Setia Novanto mengajukan gugatan penerapan terhadap penetapan tersangka oleh KPK pada kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Novanto ditapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017. Selamat menikmati.